Intro Kapolres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kelurahan Suntar Jaya, Kecamatan Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Korban bersama temannya Jajang yang saat itu sedang dalam perjalanan menggunakan motor dan diberhentikan oleh tiga orang tersangka dengan mengendarai motor saat melintas di Jembatan Dempet, Kelurahan Suntar Jaya, Tanjung Periuk. Dengan dikawal tiga tersangka lainnya, mereka berhenti di gang yang sangat sepi kemudian mengambil telpon genggam milik korban dan membawa kabur motor korban dengan aksi tindak kekerasan. Pelaku yang berhasil diamankan berinisial AJ, L, dan IA, sementara dua tersangka yang berinisial AD dan C masih dalam pengejaran. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya dua buah kardus telpon genggam, satu lembar STNK, dua unit sepeda motor, dua buah senjata tajam jenis celurit dan pisau dapur. Jadi begini rekan-rekan, pada hari minggu sekitar setengah empat korban sedang berkumpul dengan temannya di daerah Jepaka Putih. Kemudian pada saat berkumpul korban jajam ini mendapat kabar temannya mengalami kecelakaan. Pada saat bergerak dari Jepaka Putih bergerak ke arah ke kampung Brandan, dikasih tahu bahwa ada temannya kecelakaan. Pada saat dia bergerak, dipepet oleh lima orang ini, oleh lima orang pelaku. Pada saat melewati daerah sepi, korban dihentikan oleh kelompok ini, lima orang ini. Dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Gita dan Mega, melaporkan.